Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Andi Mutmain Akbar NIM 091058-0221059 Prodi Pendiling Bahasa Indonesia Dari Universitas Muhammadiyah Sedenreng Rappang Baiklah langsung saja Materi pertama tentang konsep dasar mengajar dan pembelajaran Yang pertama pemahaman dasar mengajar Jadi mengajar adalah suatu efektivitas Mengatur organisasi atau lingkungan sebaik-baiknya Dan menghubungkan dengan anak didik Sehingga terjadi proses belajar-mengajar Yang kedua yaitu konsep belajar dan pembelajaran Jadi pembelajaran secara sederhana Dapat dikaitkan sebagai suatu usaha Mempengaruhi emosi intelektual dan spiritual seseorang Agar mau belajar dengan kehendaknya sendiri Ketiga tujuan belajar Nah tujuan belajar dimaksudkan untuk memberikan landasan belajar Yaitu dari bekal pengetahuan yang sudah dimiliki Peserta didik sampai ke pengetahuan berikutnya Keempat yaitu ciri-ciri belajar Menurut Mohi Nasution mengungkapkan bahwa Ciri-ciri kegiatan belajar adalah aktivitas yang menghasilkan perubahan pada diri individu Yang belajar baik aktual maupun potensional Perubahan ini pada dasarnya berupa didapatkannya kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang relatif lama Dan terjadi karena usaha Yang kelima yaitu prinsip-prinsip belajar Jadi menurut Sekamto dan Winata Putra Ada beberapa prinsip dalam mengajar Yang pertama Apapun yang dipelajari siswa Dialah yang harus belajar bukan orang lain Siswa yang harus bertindak aktif Terus yang kedua Setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya Terus yang ketiga Siswa akan dapat belajar dengan baik Apabila mendapat penguatan langsung setiap langkah yang dilakukan selama proses belajar Terus yang ketiga Yaitu motivasi belajar siswa Yang akan lebih meningkat apabila Ia diberi tanggung jawab dan kepercayaan penuh atas belajarnya Yang keenam yaitu Arti penting belajar Jadi belajar adalah key term atau istilah kunci yang paling vital dalam setiap usaha pendidikan Sehingga tanpa belajar sesungguhnya tak pernah ada pendidikan Jadi belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan Selanjutnya bagian B yaitu interaksi belajar mengajar Yang pertama pengertian interaksi belajar mengajar Jadi interaksi adalah pengaruh timbal balik atau saling mempengaruhi satu sama lain yang minimal terjadi antara dua pihak Terus yang kedua yaitu kegiatan dalam interaksi belajar mengajar antara siswa dan guru Jadi proses pembelajaran perlu dilakukan dengan tenang dan menyenangkan Hal tersebut tentu saja menuntut aktivitas dan kreativitas guru dalam menciptakan lingkungan yang kondutif Proses belajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian Yang perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukasi untuk mencapai tujuan tertentu Ada pun komponen-komponen interaksi edukatif yaitu yang pertama tujuan belajar Kedua bahan atau materi pelajaran Ketiga kegiatan belajar mengajar Keempat metode belajar mengajar Kelima alat pembelajaran Dan yang keenam sumber pelajaran Selanjutnya yaitu bagian C Pendekatan pembelajaran kontekstual learning Yang pertama pendekatan pembelajaran kontekstual atau CTL Jadi pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar di mana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas Dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari Terus siswa memperoleh pengetahuan keterampilan dari konteks yang terbatas sedikit demi sedikit Dan dari proses mengkonstruksi sendiri Yang kedua yaitu karakteristik pembelajaran kontekstual The Northwest Regional Education Laboratory USA mengumumkakan ada enam karakteristik pembelajaran kontekstual sebagai berikutnya Yang pertama yaitu pembelajaran bermakna Kedua penerapan pengetahuan Ketiga berfikir tingkat tinggi Empat kurikulum yang dilambangkan berdasar standar Kelima responsif terhadap budaya Dan enam penilaian autentik Dan yang ketiga yaitu komponen pembelajaran kontekstual Nah dalam penerapan pembelajaran kontekstual Dalam kelas terdapat tujuh komponen dasar Di antaranya adalah Yang pertama Konstruksifisme Kedua menemukan Ketiga bertanya merupakan strategi yang paling utama dalam pembelajaran kontekstual Keempat masyarakat belajar Kelima Penelan Keenam refleksi Dan yang ketujuh penilaian sebenarnya Yang keempat perbedaan kontekstual dan pendekatan konvensional Jadi perbedaan yang pertama Dalam pembelajaran CTL Siswa belajar Melalui kegiatan kelompok Seperti kerja kelompok Diskusi Saling menerima dan memberi Sedangkan dalam pembelajaran konvensional Siswa lebih banyak belajar secara individu Terus yang kedua Dalam CTL Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupannya secara real Sedangkan dalam pembelajaran konvensional Pembelajaran bersifat teoritis dan abstrak Selanjutnya bagian D Model, strategi, dan tahapan pembelajaran Yang pertama Konsep model pembelajaran Istilah model dalam perspektif yang dangkal hampir sama dengan strategi Istilah model dapat dipahami sebagai suatu kerangka konseptual Yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan Yang kedua, konsep strategi pembelajaran Strategi hampir sama dengan kata taktik, sisat, atau politik Dalam artian umum, strategi adalah suatu penataan potensi dan sumber daya Agar dapat efesien memperoleh hasil suatu rancangan Ketiga, konsep tahap pembelajaran Jadi, tahapan adalah kata tahap yang mendapat akhiran berarti tingkatan jinjang Selanjutnya bagian E, prestasi belajar Yang pertama, pengertian prestasi belajar Jadi, prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai dari suatu kegiatan Yang berupa perubahan tingkah laku yang dialami oleh subjek belajar Di dalam suatu interaksi dengan lingkungannya Yang kedua, faktor yang mempengaruhi prestasi belajar Yang pertama, faktor yang berasal dari dalam diri siswa Yaitu faktor jasmani dan faktor psikologi Yang kedua, faktor yang berasal dari luar diri siswa Dari faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor lingkungan masyarakat Yang ketiga, upaya meningkatkan prestasi belajar Jadi, agar dapat meningkatkan prestasi belajarnya Seorang siswa harus mampu menguasai faktor-faktor yang mempengaruhi belajarnya Baik itu faktor internal maupun ekstrem Selanjutnya, yaitu bagian F Yaitu motivasi belajar Yang pertama, pengertian motivasi belajar Jadi, motivasi belajar adalah segala sesuatu yang mendorong siswa untuk belajar dengan baik Yang kedua, macam-macam motivasi belajar Yang pertama, motivasi intrisi Yang kedua, motivasi ekstrem Bagian ketiga, fungsi motivasi belajar Jadi, salah satunya yaitu membesarkan semangat belajar Keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar Yaitu, keberhasilan pelaksanaan Pengakuan pekerjaan itu sendiri Dan tanggung jawab Kelima, teori-teori motivasi Ada dari teori Y Abraham, Miss Kleiner Teori Clayton Aldevar Teori Hesbun Dan teori X Dan teori Y Dan masih banyak lagi Selanjutnya, yaitu bagian G Minat baca dan minat belajar Yang pertama, pengertian minat baca Jadi, minat mempunyai arti yaitu kecenderungan jiwa yang aktif Yang menyebabkan seseorang atau individu melakukan kegiatan Terus, yang kedua, pengertian minat belajar Jadi, minat belajar adalah aspek psikologi seseorang Yang menampakkan diri dalam beberapa gejala Seperti gairah, keinginan, perasaan suka atau melakukan perubahan tingkah laku Melalui berbagai kegiatan yang meliputi mencari pengetahuan dan pengalaman Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi minat baca dan minat belajar siswa Yang pertama, pengumpulkan minat baca dalam keluarga Kedua, imbas ergo organisasi Dan yang ketiga, sulitnya mendapat lapangan Selanjutnya, bagian H Yaitu perangkat pembelajaran Yang pertama, pengertian perangkat pembelajaran Jadi, perangkat pembelajaran adalah Sesuatu atau beberapa persiapan yang disusun oleh guru Secara individu maupun kelompok Agar pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran Dapat dilakukan secara sistematis Dan memperoleh hasil seperti yang diinginkan Yang kedua, yaitu macam-macam perangkat pembelajaran Yang pertama, silabus Kedua, program tahunan atau prota Ketiga, program semester atau promes Dan yang terakhir, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Yang ketiga, kegunaan perangkat pembelajaran Jadi, pada dasarnya, perangkat pembelajaran mempunyai fungsi untuk mempermudah guru Dalam melaksanakan atau mengelola kegiatan pembelajaran yang ada di kelas Selanjutnya, bagian I Jadi, kegunaannya itu sebagai sumber belajar Sebagai sumber pengetahuan Sumber informasi Sumber rekreasi Dan masih banyak lagi Yang ketiga, unsur-unsur perpustakaan sekolah Yang pertama, mengumpulkan, menyimpan, dan memelihara Koleksi bahan pustaka untuk digunakan secara kontennya oleh guru dan guru Empat, kendala pengelolaan perpustakaan sekolah Jadi, salah satunya dalam pengadaan koleksi Sulit untuk menentukan buku mana yang seharusnya diadakan terlebih dahulu Selanjutnya, bagian J Yaitu, teori-teori belajar Yang pertama, teori belajar dari psikologi behavioristik Jadi, ciri dari aliran behavioristik Adalah mengutamakan unsur-unsur atau bagian-bagian kecil Yang bersifat mekanistis Menekankan peranan lingkungan Mementingkan pembentukan reaksi Atau respon Dan menekankan pentingnya latihan Dan teori behavioristik Jadi, ada beberapa teori-teori Yang pertama, teori koneksionis Terus, teori pengkondisian Teori pemungutan atau reinforcement Dan teori behavioristik Yang kedua, yaitu teori belajar dari psikologi kognitif Yang pertama, teori kognitif field dari Lewin Kedua, teori belajar kognitif Developmental dari PI Yang ketiga, teori belajar sosial Jadi, teori belajar sosial Dikembangkan oleh Albert Bandura Asal mulanya teori ini disebut Observational Learning Yaitu, belajar dengan mengamati perilaku orang lain Dasar pemikirannya adalah Belajar dengan cara mengamati perilaku individu Yang kedua, bagian K Yaitu, efesiensi Pendekatan dan metode belajar Yang pertama, jenis-jenis belajar Jadi, menurut Muhyib Bin Shah Muhyib Bin Shah Dalam bukunya, Psikologi Pendidikan Baginya menjadi 8 jenis belajar Yang pertama, belajar abstrak Belajar keterampilan Belajar sosial Belajar pemecahan masalah Belajar rasional Belajar kebiasaan Belajar apresiasi Dan belajar pengetahuan Yang kedua, efesiensi belajar Jadi, efesiensi belajar adalah Sebuah konsep yang mencerminkan Harapan memperoleh hasil yang banyak Tanpa mengeluarkan biaya Tenaga dan waktu yang banyak Yang ketiga, yaitu pendekatan belajar Jadi, pendekatan belajar adalah Konsep dasar yang mewadahi Menginspirasi Mengutukan metode belajar Dengan cakupan teoritis tertentu Empat, metode belajar SG3R Jadi, metode belajar adalah Suatu cara kerja yang sistematik Dan umum Berfungsi sebagai alat Untuk mencapai suatu tujuan Baik tidaknya Tepat tidaknya Suatu metode dipengaruhi Oleh berbagai fakta Selanjutnya, bagian L Yaitu emosional belajar Yang pertama, pengertian emosional belajar Jadi, emosional belajar adalah Pengalaman efektif Yang kuat Dan ditandai oleh Perubahan-perubahan fisik Dalam hal belajar Jadi, pada intinya Emosional belajar adalah Kemauan belajar Yang kedua, faktor yang Mempengaruhi emosional belajar Yang pertama, perubahan jasmani Kedua, pola interaksi Dengan orang tua Yang ketiga, interaksi Dengan teman sebaya Keempat, pandangan luar Dan kelima, interaksi Dengan sekolah Tiga, macam-macam emosi belajar Jadi, yang pertama Takut, amarah Kesedihan Kenikmatan Cinta Terkejut Jengkel Malu Selanjutnya, bagian M Yaitu proses dan fase belajar Yang pertama, definisi proses belajar Jadi, proses belajar Adalah kata yang berasal dari bahasa latin Yaitu Proses yang berarti berjalan ke depan Kedua, karakteristik proses belajar Jadi, belajar merupakan proses yang mampu digunakan Untuk merubah perilaku Adapun sifat-sifat proses belajar Adalah yang pertama Belajar merupakan suatu interaksi Antara anak dan lingkungan Kedua, belajar berarti berbuat Ketiga, belajar berarti menjalani Keempat, belajar adalah Suatu aktivitas yang bertujuan Selanjutnya, belajar membutuhkan motivasi Dan terakhir, belajar mengurukan Kesiapan pada pihak anak Baiklah, materi terakhir Yaitu E-learning Yang pertama, pengertian model pembelajaran e-learning Jadi, e-learning merupakan Pembelajaran jarak jauh Yang menggunakan peralatan elektronik Baik itu berupa sidi Maupun lewat komunikasi dengan internet Yang kedua Kelebihan dan kekurangan e-learning Yang pertama, kelebihannya Jadi, kelebihannya itu Pengalaman pribadi dalam belajar Terus, mudah dicapai Terus, kemampuan bertanggung jawab Ada pun kekurangannya Jadi, kurangnya itu Kurangnya interaksi antara pengajar dan pelajar Terus, kecenderungan Mengabaikan aspek akademik Atau aspek sosial Dan kurangnya penguasaan bahan kompon Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya Kurang dan lebihnya Mohon maafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh